Artinya tidak ada dia kecuali dia, tidak ada yang ada kecuali dia, maka terkot syatoriyah, terkotnya orang benda, kalau dikir ada hu, 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 supaya yang ada cuma hu, yang lainnya tidak ada semua. Paham bukan? Terkotnya apa, dikirnya apa? Hu, 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 karena la ilaha illallah kedawan. Pesantren merupakan Al-Hiznul Hasin, benteng yang kokoh, yang membentengi umat Islam selama ini dengan ajaran tafakuh fiddin, ajaran Islam berdasarkan prinsip tawassud dan tasamuh. Hanya pesantren yang berhasil dan terus-menerus merawat masyarakat Islam dengan cara berpikir tawassud dan tawazzun dan tasamuh. Di luar pesantren, wallahu a'lam. Kalau mau cerita di sini begini, Belanda melarang sekolah, pribumi yang muslim dilarang sekolah, dilarang pinter oleh Belanda. Eh tahun 1902, tahun berapa? 1902, Belanda merubah kebijakan, boleh sekolah. Pribumi, Islam, orang Islam, boleh sekolah. Nah di sini, Muhammadiyah sekolah. NU haram sekolah. Pakai celana pendek, haram, orat. Kalau laki-laki itu, perempuan apa lagi? Nulis dari kiri, haram. Nulis dari kiri itu haram, nulis dari kanan dong. Gak payah kopiah, tidak sah jadi saksi nikah. Pakai jas, haram. Pakai dasi, itu dasi itu nanti untuk mudah sekali, mempermudah. Malaikat saya, zabannya, melempar yang pakai dasi ke neraka, gampang pegang dasinya. Ini yang saya dengar dari ayah saya itu. Saya dengar dari ayah saya. Ayah betapa. Tapi, walaupun seperti itu, Kiai-Kiai NU, Memegang perantafa Kuhfidin. Jadi apa? Muhammadiyah berjasa besar. Berjasa besar. Menjaga Islamnya orang Islam, Menjaga agamanya orang Islam yang bekerja di kantor-kantornya Belanda. Tetap Islam. Tetap mu'min. Gak murtad. Pejasannya Muhammadiyah. Ada orang Islam, tinggal di kota, kerja di kantor Belanda. Tetap Islam. Gak murtad. Muhammadiyah itu yang jaga itu. Nah, tapi tidak tafak Kuhfidin. Gak ngerti apa itu usul fekih. Apa itu musyalah hadith. Apa itu ilmu tafsir. Paling-paling pol, bisa baca Quran lumayan. Bisa baca Quran lumayan. Ya, terjemahan. Cara ngajinya terjemahan. Baca Quran, benar. Terus terjemah. Gak ada tafsir, gak ada. Sudah mentok gitu. Maksimal sudah. Nah, yang di NU, yang di kampung. Alim-alim. Alim-alim. Usul fekih. Kwaad fiqiyah. Fakih. Ilmu tafsir. Tafsir. Usul fekih. Ilmu hadith. Hadith. Tarikh. Ilmu kalam. Tapi, ketinggalan. Dalam hal-hal yang bersifat sosial politik. Bersifat peradaban kemajuan. Ketinggalan. Zaman sudah maju. Di sini masih. Apa? Pakai siwak. Belum ganti. Sikat odol belum. Pakai siwak. Zaman sudah maju. Pakai sepatu. Pakai sendalili. Minyak wanginya sudah. Hogo Bos. Kenzo. Apa lagi? Jomalon. Masih. Misik. Ya Allah. Ya Allah. 5.10 gram. Yang tasnya orang sana. Merknya Gucci. 75 juta. Apalagi ya. Pulpennya momblen. Di sini tasnya ada tulisan di pojok. Musyawal. Masul lama. Kawupaten. Pulpennya. Pulmen apa? Pulmen apa? Pulmen sebaik. Pulmen sih bagus. Pulmen boleh sakit apa. Pulmen boleh sakit apa mereka lah. Jadi zaman disana sudah makan restoran Jepang. Seorang telur 6.000.000 hotel Arya Duta. kalau ngalami makan di Jepang, uang telur 6.000.000.000 ini masih nampan ampas kelapa tapi tapi disini mutafaktihin muta'amikin fid fil ulumid dininya maka kalau ingin cari ilmu agama ya di pesantren kalau mau cari ilmu-ilmu sosial, politik, peradaban ya di Muhammadiyah disana dulu, dulu, dulu kalau sekarang sudah sampur sudah gak begitu sekarang gimana fahamin NU itu kota itu gak kampungan pusdur presiden kota itu gak kampungan sudah hilang itu kampung kota sudah gak jelas kampung kota sudah gak jelas kalau dulu sih kota Muhammadiyah kalau kampung NU walhasil ilmu Islam adanya di pesantren contoh Fatul Mu'in sebenarnya ketua Mumpay Benos Fatul Mu'in sebenarnya gak-gak guyon faslun fil jihadi wahuwa fardu kifayatin marrotan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun ithbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah walqitalu fi sabi'ilillah wa daf'udurari maksumin muslimankana awghaira muslimin bil it'ami wal iqsai wal iskani wa thamanid dawai wa ujratid tamrid pasal ini menjelaskan tentang jihad jihad hukumnya fardu kifayah nomor satu ithbatu wujudillah ngebom ithbatu wujudillah dalam syarad menetapkan iman berdasarkan dalil dalil ada dua ada tektual ada rasional itu namanya jihad nomor satu supaya kita beriman bukan katanya kamu percaya Allah ada satu ya kata siapa kata ayah saya jihad salah salah kata guru saya salah kata saya gitu kiranya iman namanya kamu percaya nabi muhammad rasulullah iya kata siapa kata saya percaya di malaikat percaya kata siapa kata saya percaya quran ni wahyu percaya kata saya percaya hari kiamat ada jannah dan nar percaya kata saya begitu kaya kata ayah saya belum beriman namanya mas paham maka kewajibannya kiai membangun membentuk masyarakat yang beriman dengan imanan kawiyan bihujajin nakliyatan kanat au nakliyat lamun ana wong gedungan masih bodoh tentang iman kiai gedungan dosa kami nomor si tofik nomor si kiai-kiai dosa semua kalau masih ada orang iman iman yang jahil iman tanpa argumentasi ya pokoknya kata ayah Allah itu ada kata ibu malaikat itu ada kata guru kata kiai hari kiamat itu ada nanti ada sorgan raka eh itu iman bukan iman itu iman dari hati iman itu paham boten nah wujudullah ke dalaman gak ini wujudullah isbatu wujudillah isbatu wujudis soni dalil naklinya gak ada jadi kalau baca Quran awal sampai akhir apapun sampai baca makuluhu falak nas al-fatihah alif lamim ayat kursi lillahi mafisa ma'wat la ilaha illallah s.w.t al-fatihah berkat saya umamah panjenengan baca Quran dari awal sampai akhir tidak ada kalimat penjelasan yang sore Allah itu ada in allah wujud betul wonten sami'un basir wonten kata bikulisan alim wonten kata alakulisan qodir banyak wufu rohim banyak tawabur rohim banyak rohman rohim hayun qoyum banyak tapi in allah wujud Allah itu ada itu tidak ada padahal yang sebenarnya alam ini sebenarnya tidak ada langit bumi laut gunung dan kita sebenarnya tapi kita ini diadakan oleh yang ada yang ada sebelum lapal itu ada sudah ada bahkan kita menggunakan lapal ada misalkan pulpen ada Ahmad ada karena ada yang ada atau kita menggunakan lapal tidak ada Ahmad tidak ada karena ada yang ada maka yang ada hanyalah hanyalah yang ada nah supaya gampang pemahamannya pakai domir pronon kata ganti anak anta huwa anak aku anta kamu huwa dia silahkan dipakai oleh siapa saja anak sa'id anak toto anak sukardi anak solikin anak fatimah anak zainab mati mati semua nanti tinggal anak satu yang tidak mati tidak ada Tuhan kecuali anak aku jadi aku Tuhan bukan aku kassan bukan aku toto bukan aku sukardi bukan paham nanti jangan bila cakuran tidak Tuhan kecuali aku tidak Tuhan kecuali aku besok mati aku apa apa paham tidak ada Tuhan kecuali aku itu artinya la wujud ila anak tidak ada kecuali aku itu artinya la anak ila anak tidak ada aku kecuali aku kasan aku toto aku sukardi aku tidak semua tinggal aku kita menggunakan aku pinjam pinjam akunya Allah maunya berapa tahun pinjamnya eh 100 nguyung ngising ini jogan maunya berapa tahun pinjamnya jawab yang benar terserah yang minjemin kalau kata yang minjemin pulang dari sini mau diambil mau apa begitu pula anta anta Ahmad anta Hasan anta Toto anta Edi mati semua tinggal anta satu yang tidak mati la ilaha ilaha anta subhanaka ini kuntum min zalimin tidak ada Tuhan kecuali anta anta Tuhan bukan anta solikin mati semua nanti artinya la wujuda illa anta tidak ada yang ada kecuali engkau artinya la engkau illa engkau tidak ada yang anta kecuali anta paham botan satu lagi huwa dia dia Ahmad dia Toto dia solikin dia Dodi dia Zenab dia mati kabeh mati semua tinggal huwa satu yang tidak mati la ilaha ilaha huwal hayyul qoyyum tidak Tuhan kecuali dia dia siapa dia Allah bukan dia Ahmad bukan artinya tidak ada dia kecuali dia tidak ada yang ada kecuali dia maka tarkot satoriah tarkotnya orang benda kalau dikir ada hu 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 supaya ada cuma hu yang lainnya tidak ada semua paham bukan tarkotnya apa dikirnya apa hu 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 karena la ilaha illallah qadawan kecuali kecuali